Mengais rejeki di perempatan Lampu Merah dengan cara membersihkan kaca mobil pengendara, terpaksa dilakukan muslikan warga Kenanten Kabupaten Mojokerto. Pasalnya, pekerjaan utamanya sebagai driver ojek pangkalan sepi penumpang semenjak adanya virus corona. Muslikan mengaku jika dirinya beralih profesi menjadi pembersih kaca mobil pengendara untuk bisa menyambung hidup, terlebih untuk istri dan tiga orang anaknya di rumah. Dalam sehari, muslikan biasanya mendapatkan uang Rp40.000 hingga Rp50.000. Ya, malunya itu enggak, cuma kalau malu ya malu. Kalau enak ya ojek. Jadi tantangannya malu itu Pak ya? Ya. Tantangannya itu malu. Tantangannya malu Pak ya? Kan enggak cuma, yang profesinya kan ada kebangunan kan sepi. Oh sepi, jadi ini buat pesan? Cuma ini kan buat makan, buat anak. Meski begitu, dirinya juga meniati profesi ini untuk membantu sesama, sehingga tidak terlalu berharap untuk diberikan uang. Namun kebanyakan para pengendara mobil selalu memberikan uang. Dari Mojokerto, Maulana Syarif melaporkan.